Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Alhamdulillah Miss Rama fine to thank you Alhamdulillah ya ketemu lagi di video pembelajaran by Miss Rama Anak murid TK Madena Kids School yang suede dan suleha Are you ready for study? Yes oke nah seperti biasa nih Sebelum kita mulai belajar kita akan berdoa dulu ya teman-teman semuanya Get ready Oke yuk come on friend let's pray before study together Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Sidney yang ilman Wa resukni fahman Ya Allah enrich me knowledge and good comprehension Amin Oke langsung saja yuk teman-teman kita akan mulai belajar kali ini ya Nah kali ini di video pembelajaran Miss Rama akan mengajarkan materi masih tema profesi atau pekerjaan Subtemanya adalah alat perlengkapan yang dipakai Yang kedua adalah manfaat dari hasil pekerjaan Jadi di video pembelajaran ini ada dua subtema ya teman-teman ya Oke sekarang kita mulai saja yuk belajarnya ya Perhatikan baik-baik ya disimak video pembelajaran yang sampai dengan selesai Nanti akan ada tugasnya loh Oke next lanjut lagi Nah teman-teman disini Miss Rama akan jelaskan lebih dahulu ya Alat perlengkapan yang dipakai pada saat bekerja Dimana biasanya para pekerja wajib menggunakannya Dan biasanya bermanfaat dari hasil pekerjaannya Oke nah teman-teman disini sudah mengerti ya Alat perlengkapan dan manfaatnya Oke sekarang kita lanjut saja yuk Nah sekarang kita mulai dengan alat perlengkapan yang dipakai pada saat bekerja Nah siapa yang tahu pasti ini tahu ya profesi seorang dokter Iya betul dokter Perlengkapannya biasanya menggunakan bagaimana perlengkapan ya Wah banyak disini ya ada stetoskop Kemudian disini juga ada jarum suntik Kemudian juga ada obat Oke sekarang kita lanjut lagi ya Nah sekarang kita lanjut ya Alat perlengkapan yang dipakai pada saat bekerja Ini ada profesi atau pekerjaan seorang Iya petani Bapak petani Ini perlengkapannya itu Biasanya ada cangkul Kemudian ada skop Juga ada yang lainnya ya teman-teman Sekarang kita lanjut lagi deh Masih alat perlengkapan yang dipakai pada saat bekerja Nah disini ada gambar seorang Iya betul penjahit ya Nah pekerjaan penjahit Biasanya pemangkapannya itu ada mesin jahit Kemudian ada kain untuk menjahit Kemudian ada pengukur Lalu ada jarum Kemudian ada gunting Dan juga ada benang Oke disini misi nama contohkan tiga ya Tiga macam profesi ya Pertama tadi dokter Kemudian petani Lalu penjahit Oke sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman Ini adalah manfaat dari hasil pekerjaan Nah ini siapa yang tahu ya Pasti tahu semua ya Ya ini adalah profesi seorang guru Ya betul Nah manfaatnya adalah Insya Allah ya teman-teman Selama kalian semua lagi belajar Anak-anak dapat mencapai cita-citanya Guru mengantarkan anak-anak untuk dapat mencapai cita-citanya Amin Nah sekarang kita lanjut lagi ya Masih manfaat dari hasil pekerjaan Ya ini dia ada bapak-bapak polisi ya Ya bapak-bapak polisi melancarkan lalu lintas Salah satunya manfaatnya ya Wah jadi lancar ya lalu lintasnya ya Oke sekarang kita lanjut lagi Masih manfaat dari hasil pekerjaan Yang ini adalah ya pekerjaan apa ini Ya petugas pembersihan ya Ya betul Petugas kebersihan biasanya menjaga lingkungan agar tetap bersih Nah ditambah lagi kalian juga harus membuang sampah pada tempatnya ya Dan menjaga lingkungan biar terbersih Oke sampai disini sudah mengerti ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut lagi Nah misama langsung kasih tugas ya Apa ya tugasnya Nah ini dia Wah pekerjaan seorang koki ya Yuk tuliskan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan koki Nah teman-teman semuanya pasti tahu ya Yang dibutuhkan koki itu biasanya disini ada topi koki ya Koki pakai topi koki Kemudian ada penggorengan ya disini Nah kemudian ada pisau Lalu ada panci Kemudian disini ada kompor Nah juga ada lagi satu ini sepatu lah ya Oke nanti kalian tuliskan ya Dibuti tulis selalu di share atau di foto misrama Kalaupun kalian ingin di print Boleh nanti ini screenshot aja Gampang kok Tinggal screenshot kemudian kalian kerjakan Lalu di share ke misrama ya Nah sampai disini kalian sudah mengerti semuanya Oke nah kira-kira apalagi ya Pembelajaran kali ini wah sudah selesai nih Thank you Oke misrama tunggu ya Dokumentasi foto Nanti di share ke misrama Ya jangan lupa ya Misrama cukup Semoga bermanfaat Akhirul kalam Thank you very much Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Thank you ya Bye-bye Bye-bye